Halo guys, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Olya Di Olya Oficial Channel Dan di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua Gimana sih cara aku ngerawat tas-tas koleksi aku Biar gak gampang jamuran Dan gak gampang rusak So, jika kalian penasaran dengan caranya gimana Let's get started Suka sebel gak sih Ternyata tas yang kita sayang-sayang Terus kita jarang pakai juga Ternyata malah timbul jamur Yang akhirnya ngerusak kulit tasnya itu sendiri Jadi kayak ngelupas-ngelupas gitu Dan tampilannya jadi jelek banget So, jika kalian gak mau Kalian wajib ikutin tips-tips yang aku akan sampaikan Karena apa? Karena nyimpen tas Gak cuma sirkulasi udara aja Yang wajib diperhatikan Mungkin kita taruhnya di pinggir jendela Atau di tempat lemari yang terbuka Tapi ada beberapa hal yang lain Yang harus kalian perhatikan juga So, langsung kita ke tipsnya aja Oke, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama Jadi, tip pertama dari aku adalah Pembersihan secara berkala Jadi, walaupun tas teman-teman itu jarang dipakai Atau cuma disimpan Itu juga wajib banget untuk rutin dibersihkan Itu paling tidak 1-2 minggu sekali Karena apa? Tas yang cuma disimpan itu pasti juga terkena debu Dan tas yang cuma disimpan tadi Itu lama-kelamaan Untuk tingkat kelembabannya juga akan semakin meningkat Makanya perlu untuk dibersihkan Agar tidak menimbulkan jamur Di kemudian hari yang akan merusak Tas-tas koleksi kita Next, kita langsung masuk ke tips yang kedua Jadi, tips kedua ini adalah Jangan asal taruh Kalau kita habis pakai tas tersebut Karena apa? Karena setelah pemakaian Biasanya tas kan kotor Entah itu kena debu Kena percikan air Atau kena minyak Karena kita tadi lupa makan gorengan Terus kenain tas kita Jadi, wajib banget kita bersihkan dulu Sebelum kita simpan lagi Terus, tips yang ketiga adalah Bersihkan tas kita dengan pembersih yang tepat Jadi, misalkan aku bersihkan tas aku ini Biasanya aku pakai pembersih yang ini Ini ada leader cleaner Ini 100 ml Harganya cuma Rp22.000 Tapi 2-3 bulan ini tuh nggak habis Ini produknya Elizabeth Dan manfaatnya banyak Di sini juga udah ditulisin Aku bacain Jadi, membersihkan dan merawat barang yang terbuat dari bahan kulit Dan vinil atau imitasi Mencegah melekatnya debu, minyak, dan jamur Cocok digunakan sebagai pembersih tas, sepatu, dan jaket kulit atau imitasi Jadi, pembersih yang pas itu juga akan membuat tas kita Itu akan lebih terawat dan nggak gampang rusak Dan untuk pemakaiannya, produk ini tuh gampang banget dipakainya Jadi, biasanya aku lap dulu tas aku Misalnya ini Biasanya aku lap pakai kain gitu Untuk ngebersihin debunya Terus, aku pakai sisi sebaliknya Untuk pakein si produk ini Jadi, ini tinggal dituang aja di sini Terus, langsung kita lap di bagian tasnya Nah, ini kayak gini Sampai ke seluruh bagian tasnya Nah, nanti tinggal tunggu kering aja Atau tinggal di angin-anginin aja Nah, setelah itu baru udah disimpan Dan tips yang terakhir Atau tips yang keempat Atau tips yang nggak boleh kelewatan Ini adalah untuk menambahkan silika gel Karena silika gel itu kan fungsinya Untuk mengurangi kelembapan di sekitarnya Jadi, mengurangi kelembapan yang ada di tasnya Terus, mencegah jamur juga Jadi, ini tuh penting banget Dan, for your information guys Jadi, silika gel itu ada tiga macam Jadi, ada yang isinya warna biru Warna putih dan yang natural Jadi, untuk penyimpanan tas ini Aku saranin kamu pakai yang warna biru Kenapa warna biru? Jadi, yang warna biru Itu bisa diperuntukkan yang untuk non-pangan Jadi, bisa untuk tas, sepatu Terus, kebutuhan fotografi itu bisa pakai yang biru Terus, yang putih bisa untuk makanan juga Untuk dry food Terus, untuk yang jenis natural Itu bisa untuk ke semua jenis makanan Nah, biasanya aku beli ukuran segini Ini isinya ada 100 Dan harganya cuma 11 ribuan aja Ini tuh cukup untuk berbulan-bulan Terus, untuk satu tas gini Aku biasanya pakai 2-4 biji gini Untuk silika gelnya Dan, untuk silika gel itu wajib diganti juga secara rutin Jadi, nggak asal cuma taruh sekali Terus, itu bisa seterusnya ngilangin kelembapan Itu salah banget Jadi, setiap satu silika gel gini Itu biasanya wajib diganti 2-4 minggu sekali Karena ini kan menyerap kelembapan Nah, nanti yang warna biru ini Kalau sudah mentok Nyerap kelembabannya Ini warna birunya Akan berubah jadi warna pink Atau agak kemerahan gitu Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like untuk video ini Dan klik subscribe di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kamu dapat notifikasi Kalau aku upload video baru And, see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax